Kepala mereka serempak nengok ke arahnya Mbak Arini semua Itu perempuan-perempuan itu Kata Mbak Arini Itu mukanya itu udah hancur Mukanya itu udah gak ada Sandang kelawan Baik kawan-kawan semua Sekarang saya masih di Bali Dan mohon maaf kemarin video sebelumnya itu Kualitas audionya itu kurang bagus ya Jadi ada gagal di setting micnya Ternyata suara dari mic itu gak masuk Jadi langsung masuk ke mikrofon dari Karena ngerekamnya itu pakai ponsel Jadi jaraknya itu terlalu jauh Nah suaranya pun akhirnya Pengaruh jadi hilang Dan semoga kali ini Suaranya bagus ya Ada satu cerita dari Mbak Arini Mbak Arini di Kulon Progo sana Menceritakan tentang satu pengalaman Yang melibatkan seluruh keluarga Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2004 Dimana waktu itu Mbak Arini masih SMA Kelas 3 Dan ada sesuatu yang aneh Terjadi itu di rumahnya Awalnya semuanya baik-baik aja ya Semuanya tuh normal-normal aja Jadi keluarganya Mbak Arini tuh Gak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh gitu Itu tuh gak pernah Bener-bener gak pernah Bahkan mungkin salah satu di keluarga dia Itu gak ada satupun yang pernah mengaku Melihat ya penampakan atau apa gitu Itu gak ada sama sekali Jadi Mbak Arini juga termasuk orang yang Bukan orang yang penakut seperti itu Karena memang gak ada pengalaman yang seperti itu Nah cuman di tahun 2004 itu Di saat Mbak Arini SMA kelas 3 Terjadi sesuatu yang aneh di rumahnya Dimana waktu itu Suatu pagi Mbak Arini bangun dari kamar Dia itu ngelihat di Apa depan kamarnya Di sepanjang lantai di ruang tengah itu Kebetulan rumahnya Mbak Arini termasuk Rumah yang lumayan cukup besar ya Dan Di lantai rumahnya pagi itu Saat Mbak Arini ya Bangun tadi Itu lantainya tuh basah Basah kayak semacam ada kain pel Kain pel yang basah Yang diseret lah pokoknya Itu kondisinya seperti itu Mbak Arini kan jadi bertanya-tanya Loh ini ibu kok ngepel Pagi-pagi banget Dan waktu itu Mbak Arini tuh Bangun sekitar jam setengah 6 pagi Pas ngelihat lantai loh Kok ini basah kayak gini Cebrik gitu ya Kok gak di pel atau gimana Dan Mbak Arini pun Melihat apa ya Lantai yang basah itu tuh cuman sesaat Sesaat kemudian Mbak Arini ngelihat ke arah Pokoknya satu sudut disitu di ruang tengah Dimana disitu ada sofa Dan Mbak Arini tuh ngelihat Ibunya itu lagi duduk-duduk kayak orang Kayak orang bingung gimana sih Cuman duduk terdiam Matanya tuh kayak Dibilang kosong enggak Dibilang melihat sesuatu enggak Cuman kayak orang enggak fokus gitu Hanya melihat satu titik Lumayan cukup melotot Jadi enggak kosong ya Tapi ya kalau dilihatin itu cuman meja gitu Enggak ada apa-apa disana Mbak Arini kan langsung nyapa Sang ibu gitu Bu Ibu lagi apa gitu kan Bu Bu dipanggil-panggil gitu Beberapa kali Tapi ibunya tuh tetep Diem aja Akhirnya Pak Mbak Arini pun coba Ngedeket Bu Bu kayak di Apa namanya Disentuh Pundaknya begitu ya Bu Bu Ibu kenapa Nah disitu ibunya kaget Gak apa-apa Rini Gak apa-apa Loh kalau gak apa-apa kok Ibu kayak gitu Kok diem aja Apa yang terjadi bu Ini lantai kok basah Seperti ini bu Apa yang terjadi Nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita Seperti biasa kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah Kasih support Udah kasih dukungan Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like Udah nge-share ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Horror Kawan-kawan yang udah ngasih support dalam menduk supertanks ke Lapa Horror Serta kawan-kawan yang udah Membeli merchandise-nya Lapa Horror Sebelum ini gitu ya Terima kasih banyak semuanya Semoga semua kebaikan itu dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya Baik Kita lanjut lagi Ba'ar ini nanya seperti itu Ibunya kan kaget Dan setelah itu Ibunya tuh nangis Mbak Arini nanya Bu Kenapa Bu ada apa Bu ibu kok nangis seperti itu Dan lantainya kok kenapa basah kayak gitu Ibunya itu gak bercerita apa-apa Ibunya tuh cuman meluk Meluk Arini doang gitu kan Mbak Arininya bingung Bu ibu kenapa Ibu baik-baik aja kan Ditanya seperti itu Ibunya masih diem Karena Mbak Arini waktu itu Agak sedikit panik Dia pun akhirnya Suaranya kan agak sedikit keras Bapaknya Dengar Adiknya Mbak Arini Yang waktu itu masih SMP Masih SD Itu juga ikut kebangun Mbak Seperti itu ibunya tetap gak ngaku Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Nuh ibu kalau gak ada apa-apa kenapa Ibu nangis gitu Nah disitu kan Adik-adiknya Mbak Arini ya Sama bapaknya waktu itu juga baru keluar kamar Itu juga Lah ini kenapa kok basah seperti ini Ibu jatuh atau gimana Kepleset atau gimana Ibunya pun geleng kepala Dan Hari itu Sampai siang Gak ada penjelasan Sampai Apa namanya Waktu yang cukup lama Itu gak ada penjelasan Sama sekali dari ibu Mbak Arini dan keluarga pun Kayak yang menyadari gitu ya Udahlah gak usah Dipaksakan juga Mungkin kalau memang Udah waktunya Ibu bakal Cerita sendiri gitu Pikirnya Mbak Arini Kayak gitu Yang lain pun punya pikiran yang sama Memang ibunya Mbak Arini itu Agak sedikit tertutup Sampai suatu hari Ini udah berhari-hari gitu ya Mbak Arini pun masih bertanya-tanya gitu Apa yang sebenarnya terjadi sama ibu Tapi di satu sisi Dari sisi luar itu Kesannya Keluarga itu udah Apa ya Kayak udah gak ada yang ngebahas lagi Seperti itu Semuanya didiemin Nanti udahlah terserah ibu Mau cerita atau Enggak ya terserah ibu Tapi Beberapa hari kemudian Kondisi ibunya itu Makin membaik Udah mulai Berkomunikasi secara Normal Udah Sikapnya juga gak aneh lagi Udah Apa namanya Udah gak nangis lagi Nah beberapa hari kemudian itu kan Kayak gitu Sikapnya itu Udah kembali normal Sampai suatu hari Suatu pagi Ibunya Mbak Arini Itu lagi ngobrol sama bapaknya Dalam kondisi nangis Pagi-pagi sama Bangun tidur Cuman kali itu Di rumahnya Mbak Arini Itu gak ada kejadian aneh Kayak Lantai kok pagi-pagi Basah Kayak gitu Itu gak ada Semuanya normal Hanya ibunya yang nangis Mbak Arini pun Ngedeket kesana Dia gak berani Nanya ke Ibunya langsung Nanyanya ke bapaknya Pak Ibu kenapa pak Akhirnya bapak pun Yang cerita Jadi gini Rini Ibu itu Bermimpi Katanya Loh bu Bermimpi apa bu Tapi ibunya gak menjelaskan Yang menjelaskan itu Bapaknya Ibu itu mimpi Ketemu sama Bukan ketemu Ibu itu mimpi Melihat Serombongan orang Tapi Orangnya tuh ya Kayak orang lama Katanya begitu Bukan bajunya tuh Bukan kayak orang sekarang Kayak mungkin beberapa puluh tahun yang lalu Gitu kata Bapaknya menceritakan cerita ibunya Itu naik kapal Dia baru berangkat Dari Pinggir pantai Mbak Rini kan nanya Bu itu nelayan atau bukan Ibunya tuh Gak tau Kali itu ibunya yang jawab Ibunya tuh bilang Aku gak ngerti Gitu itu nelayan Atau bukan Yang jelas Nah akhirnya Dilanjutkan sama ibunya Ibunya yang bercerita Ibu cuman ngelihat Perahu itu tuh kesana Ke arah laut Ada beberapa orang Yang naik Di perahu itu Ibu gak sempat Ngitung Perahu itu baru Berjalan Beberapa Mungkin puluh meter Kali ya Kesana Makin kecil Makin kecil Dan Perahu itu tuh Oleng Kata si ibu Semua penumpangnya Itu jatuh Masuk Kedalam laut Dan Ibu itu udah gak ngelihat lagi Cuman dalam mimpi ibu Entah kenapa Ibu itu yakin Kalau mereka itu udah meninggal Semua Gitu kata Ibunya melanjutkan Seperti itu Bahar ini kan ngambil Kesimpulannya Enteng Bu itu namanya Ya juga mimpi Enggak Rini Kata ibunya Kalau yang Namanya mimpi Biasa Itu kan cuman Sekali Lah ini ibu kok Berkali-kali Mimpi seperti ini Kata si ibunya Berkali-kali Ibu Iya Yang kemarin loh Kemarin itu Tempo hari itu Yang ibu pagi-pagi Nangis Terus itu Di rumah kok Basah Kayak gitu Itu bukan ibu Bukan ibu ngepel Atau gimana Itu bukan Ibu bangun-bangun Itu udah basah Lantainya Dan Itu malemnya Ibu itu Mimpi itu Kata si ibunya Begitu ya Terus gimana bu Ya gak tau Ibu itu perasaannya Gak enak Kok ini kok Kayak ada hubungannya Ini kalian itu Mau ada acara Pergi-pergi ke laut Kayak gitu Atau enggak sih Jadi Pikiran ibunya itu Mengarahnya Takutnya Hal itu terjadi Sama Keluarganya Naik laut Nanti Apa namanya Terjadi kecelakaan Atau gimana Ibunya berpikirnya Ke arah sana Enggak bu Aku gak ada Cara ke laut Atau apa Gitu kan Lagian Gak berani Aku naik perahu Begitu bu Laut selatan Kan seperti itu Ombaknya Kata mbak Rini Ya syukurlah Kalau kayak gitu Kata ibunya Tapi kok ya Mimpinya kok Seperti itu Banget ya Ibu itu kepikiran Terus Dan tadi Malam Ibu itu Mimpi Kapal itu Kapal yang Tenggelam itu Dalam mimpi ya Dalam mimpinya Ibu Itu diseret-seret Sama orang Orang-orang yang naikin Itu tuh dari Sana Dari laut Sambil nunjuk ke selatan Dari laut Itu tau-tau ya Udah berada Di depan rumah Ibu Diseret-seret Masuk Apa namanya Bu Emang kapalnya Bisa Yang bambu Sampingnya itu Yang buat keseimbangan Itu udah gak ada Cuma tinggal Bener-bener Kayak perahu Di tengahnya doang Kata ibunya Itu diseret-seret Kesini Masuk ke dalam Rumah Basah Lantainya Mbak Rini Kan nengok Waktu itu Tapi lantainya Enggak basah Pas yang mimpi Keduanya ini ya Itu lantainya Enggak basah Ibunya pun Melanjutkan Terus udah Mereka tuh Lewat Begitu aja Kapalnya Ditinggalin Disini Kata Bu Ari Ditinggalin Dimana bu Itu disitu Ditaruh situ Lah orang-orangnya Kemana bu Orang-orangnya Enggak tau Pergi Begitu aja Seketika itu Mbak Rini pun Enggak tau Itu datang Dari mana Tiba-tiba Sekujur Badannya itu Kayak merinding Bener-bener Hawa itu Rasanya Berubah Disitulah Mungkin untuk Pertama kali ya Mbak Rini tuh Ngerasa takut Takut yang Enggak beralasan Biasanya orang takut Karena udah Pernah melihat Atau apa gitu Cuman ini tuh Kayak Ada perasaan Enggak enak Bahkan sampai Badannya itu Merinding semuanya Kayak hawa Di ruangan itu Berubah Semuanya Bener-bener Kok aneh ya Ini kayak Apa yang diceritakan Ibu itu Kayak memiliki Semacam energi Mbak Rini pun Udah Akhirnya terdiam Gampangannya Begini Mbak Rini tuh Udah menangkap Keseluruhan Cerita dari Ibunya Tadi Dan akhirnya Mbak Rini pun Dengan kesibukannya Mau berangkat sekolah Dan yang lain-lain Sampai suatu hari Ya perlahan Keluarga Mbak Rini pun Udah mulai Kembali tenang Ibunya udah Nggak bahas-bahas Yang seperti itu Lagi Bapaknya sama Mbak Rini juga Udah Ya Lupa dengan Kegiatan-kegiatan Di sekolah ya Sama teman-temannya Itu Sampai suatu hari Tiba-tiba Ibunya Bapaknya Malam-malam Itu bangun Mbak Rini tuh Udah tidur Mungkin sekitar Tengah malam Sekitar jam Dua belasan Lewatlah Dari dalam Kamar Mbak Rini tuh Ngedengar Bapak sama Ibunya itu Lagi ngobrol Mbak Rini pun Akhirnya bangun Dia pun Keluar kamar Ternyata Memang benar Bapak sama Ibunya itu Lagi di ruang Tengah Dan Mereka tuh Ngobrol Kayak serius banget Sambil tangannya Ibu tuh Kayak nunjuk-nunjuk Ke atas gitu ya Mbak Rini pun Sambil ucak-ucok Mata Masih ngantuk Begitu Pak Bu Kok belum tidur Rini sini Rini sini Gitu kata ibunya Mbak Rini pun Mendekat kesana Ibunya pun Bilang Rin Kamu denger Cerita itu Enggak Eh cerita itu Kamu denger suara Itu enggak Rin Suara 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 apapun Itu loh Didengerin Nah Awalnya Mbak Rini tuh Enggak Mendengar suara Apapun Ya malam itu tuh Malam yang normal Malam yang hening Gitu ya Kali ini Bunyinya gimana Gak tau Kawan-kawan mungkin Bisa membayangkan Itu bunyinya tuh Seperti itu Iya ya Bu Itu suara apa ya Bu Suaranya dimana ya Gak tau Rin Suaranya kok Kayaknya jauh Gitu ya Iya Bu Jauh Tapi kok Rasanya deket ya Kata Mbak Rini Seperti itu Bu itu suara apa ya Bu Rin Kayaknya itu suara kapal Rin Ibunya tuh langsung Ngomong seperti Mbak Rini kan langsung Dibawa Balik Ke Ya Beberapa hari yang lalu Ya ibunya tuh Ngomongin masalah kapal Masalah mimpinya Bu ini kapal yang Ada dalam mimpi Ibu itu ya Maksudnya Iya Rin Kayaknya itu Rin Kayaknya suara itu Ibunya tuh Suaranya mulai berubah Mau histeris Akhirnya ditenangin Sama bapaknya Bu udah Bu udah Bu tenang 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 Kata bapaknya Udah tenang Gak usah dibikirin Iya pak Iya pak Cuman ibu takut ya pak Ibu takut ya Katanya kayak gitu Udah Mbak Rini pun Ikut nenangin Sampai akhirnya Ibunya mulai tenang Dibawalah Masuk ke dalam kamar lagi ya Mbak Rini pun Ya jadi ikutan Takut juga Suara itu ada Nah Anehnya Suara itu Begitu Mbak Rini Masuk ke dalam kamar lagi Suara itu tuh Gak kedengeran Nah malam itu Akhirnya Mbak Rini pun Kembali tidur Sampai beberapa Sampai beberapa hari Kemudian Ibunya pagi-pagi tuh Dah heboh Lagi-lagi bangun tidur Rin Rin ini dibangunin Bapaknya juga bangun Adik-adiknya Mbak Rini juga Ya dikumpulin disana lah Ibunya tuh cerita Pak Rin Sama adik-adiknya Disebutin semuanya Ibu tadi malam tuh mimpi Ibu itu disuruh ke laut Katanya begitu Bu udah bu Gak usah macem-macem Kata Mbak Rini Mbak Rini juga khawatir ya Karena mimpi-mimpi Seperti itu Jangan-jangan Ibu itu lagi dipanggil Keselatan sana Dan yang gak tau Takutnya nanti ada sesuatu yang Gak diinginkan terjadi Mbak Rini ada ketakutan Semacam itu Tapi udahlah Ibunya tuh tetap ngomong Kayak gitu terus ngotot Iya tapi ibu kayaknya Harus kesana Ibu kayaknya harus kesana Pak ini gimana Pak Mbak Rini Karena akhirnya diskusi Sama bapaknya Ya Rini mau gimana lagi Si Rini Bapak sih gak tau Bapak itu gak punya Virasat apa-apa Bapak itu gak punya Virasat buruk Sama sekali lah Katanya Udah kita itu Berpikiran positif aja Barangkali memang Ada sesuatu Yang menanti disana Kata bapaknya Pak Bapak jangan kayak gitu Pak Ini mimpinya ibu itu Aneh loh Pak Ibu itu kayak semacam Dipanggil Pak Kata Mbak Rini Kamu yang mikirnya itu Jangan macem-macem Kata bapaknya Udah 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 gak usah Terlalu dipikirin Terus gimana Apa maksudnya Gak usah dipikirin Gimana Ya sudah Kalau memang Ibumu mau kesana Ya sudah kita Kita dampingi aja Kata bapaknya Pak Itu terlalu bersih kok Pak Kata Mbak Rini Udah gak apa-apa Kata bapaknya Ya wis lah Manut akhirnya Mbak Rini itu Nurut Bersiaplah Hari itu Dan Kebetulan Hari itu Mbak Rini itu masih sekolah Hari Sabtu Pak aku ikut Pak Nah kamu kan sekolah Ya Pak berarti Jangan hari ini Pokoknya aku harus ikut Aku harus ikut Bapaknya tuh bingung Gitu ya Akhirnya ngomong Sama ibunya Bu gimana Hari ini tuh Mau ikut Kata si bapaknya Pak tapi gimana Pak aku tuh Pengennya hari ini Yaudah bu Sebentar Sebentar Bapaknya Bapaknya Mbak Rini tuh Kayak diem sejenak Gitu ya Gak tau mungkin Kayak lagi ngitung-ngitung Sesuatu Atau apa Gitu kan Diem sejenak Sampai akhirnya Bapaknya pun Ngambil keputusan Bu Kita perginya besok aja Besok itu hari minggu Kata Bapaknya Ibunya pun Menurut Mbak Rini pun Ya syukurlah Karena Kalau besok Artinya aku Bisa ikut Kata Mbak Rini Udah Singkat cerita Mbak Rini pun Hari itu sekolah Normal Cerita ke teman-temannya Masalah Tersebut ya Masalah yang Menurut Mbak Rini Itu aneh Teman-temannya pun Banyak ngasih Masukan ring Udah deh Mending jangan Mending jangan Itu bahaya Itu bahaya Banyak Masukan dari Kawan-kawan yang Mbak Rini Seperti itu Ya Mbak Rini pun sama Tapi Bapak itu Bapak juga orangnya Itu keras Kalau iya Kalau iya Ya iya Kalau enggak Ya enggak Pulang sekolah Kasih Masukan lagi Ke Bapaknya Pak Mending jangan Pak Bu Mending jangan Udah Nggak Paparin Kamu besok Mau ikut Nggak Aku ikut Pak Aku ikut Akhirnya Semuanya Dipersiapkan Singkat cerita lagi Keesokan Harinya Mereka pun Berangkat Kesana itu Pagi-pagi Jam 6 pagi Jaraknya Nggak terlalu Jauh Gitu ya Daerah Apa namanya Kulon Progo Ya tadi ya Itu kan Termasuk Daerah Pantai Dekat-dekat Pantai Situlah Nah Eh Beberapa cerita Yang lalu Kalau enggak salah Yang kereta Atau apa Itu ya Itu juga Daerah situ Ya Kebayang sih Kebayang Lokasinya Seperti apa Nah Mereka pun Berangkat kesana Pagi-pagi Begitu Sampai disana Ya biasa aja Nggak ada yang terjadi Apa-apa Mbak Ari ini tuh Sampai bingung Udah sampai di Bibir pantai Nggak tahu Titiknya tuh Dimana Nggak disebutkan Yang jelas mereka tuh Udah sampai di Titik pantai Dimana Tempatnya tersebut itu Sesuai dengan Petunjuk ibunya Pak kesini 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 Berdasarkan apa Ibunya ngasih petunjuk pun Mbak Ari ini Nggak tahu Yang jelas Cuma ngikut aja lah Nah sesampainya disana Ya sepi Nggak ada siapa-siapa Dan Mereka tuh kayak Ya bengong Jadinya gitu Mbak Ari ini juga Mana gitu Kok nggak ada apa-apa ya Tapi terus Tetap Yang namanya Waspada Perhatian itu Terus Fokus ke ibunya Ibu itu Jangan sampai Terlepas dari Pengamatan kita lah Itu juga udah Wanti-wanti Udah pesen ke bapaknya Pak Ibu itu Dilihatin terus ya Pak Jangan sampai dilepas ya Pak Iyarin Tenang aja Tenang aja Kata si bapaknya Jam Sebelas siang Yang tadinya Suasananya terik Tiba-tiba Di pinggir laut Itu Nggak tahu Di tempat lain ya Tapi yang jelas Dimana mereka berada Di pantai itu Yang namanya Mendung Itu datangnya Itu cepat banget Kata Mbak Ari ini Ini baru Kisaran sekitar Dua menit lah Dalam waktu Dua menit Yang namanya Langit itu Udah gelap Rasa-rasanya itu Udah Hampir banget Turun hujan Pak Kita jangan disini Pak Mbak Ari ini Yang ingetin Pak kita jangan disini Pak bahaya Pak ini takutnya Ada petir Atau gimana Soalnya kan daerah Lumayan cukup Terbuka Waktu itu Pak Kita jangan disini Pak Yuk kita Menjauh aja Ini mau turun hujan Tapi ibunya Tidak mau Pak aku mau disini Pak aku mau disini Perasaanku tuh Mengatakan seperti itu Pak aku Kayaknya harus disini Pak Aku gak bisa pergi Aku gak boleh pergi Mbak Ari ini pun Udah mulai marah Bu Ibu yang bener aja Bu Ayo bu pulang Ini udah gak bener Bu yang kayak gini Udah gak bener Terjadi keributan lah Disana Sampai akhirnya Samar-samar Mereka itu melihat Ada sesuatu Yang ngapung Ada sebuah benda Itu ya Mengapung Begitu ya Itu di atas Ini loh Deburan ombak Yang Sempat kegulung-gulung juga Ombak yang memang Waktu itu tuh Gede mungkin ya Pengaruh Anginnya juga Terus tadi Mendung mau hujan gitu ya Itu ombaknya gede Ngegulung-gulung Itu tadi Benda tersebut Yang diperhatiin Itu apa ya Itu apa ya Ditungguin sama mereka Berdiga Sampai apa Benda tersebut itu Bener-bener Jatuh Atau berhenti Itu di Garis pantai Berhenti di atas Pasir Disana Setelah itu Ombaknya itu Surut Jadi benda itu tuh Gak kebawa air lagi Itu kayak Kayu Panjang Gak terlalu panjang Panjangnya mungkin Sekitar Satu Setengah meter lah Kata Mbak Ari ini Kurang lebih sekitar Satu setengah meter Kayu itu Berbentuk Berbentuk lancip Akhirnya Ibunya itu Lari kesana Mendekat Pak sini Pak sini Pak bapaknya pun Ngikutin Mbak Ari ini Kan juga Ikut-ngikutin Mendekatlah mereka Dan Saat Dilihat-lihat Sepintas Mbak Ari ini Ini kok mirip Kayak perahu Kayak perahu Kayu Ini ujungnya Jadi bagian ujungnya Doang yang lancip Sampai ya itu tadi Kurang lebih sekitar Satu setengah meter Itu panjangnya Pak ini kok Kayak perahu Pak Iki Lupa Peraunya Ini perahu Yang mereka Tunggangin Ini Yang tenggelam Yang tenggelam Ibunya Sudah nangis Di sana Pak kita Ambil Kita ambil Bapaknya Itu diem Bapaknya Mbak Ari ini Sempat diem Sambil dipegang Pegang Kayu tersebut Akhirnya Apa Nurutin Omongan ibunya Ya sudah Yuk kita Bawa Cuman Bawanya Gimana Ya Kita tarik Itu kayu Berat Soalnya Kayu Basah Segitu Itu Berat Akhirnya Ditarik Tarik Sama mereka Bertiga Bapaknya Ibunya Sama Mbak Ari ini Bekerja Sama Menjauhkan Kayu Tersebut Dari Apa Namanya Laut Paling Agak Sedikit Kesinian Agak Sedikit Menjauh Ditarik Berhasil Sampai Beberapa Meter Setelah Itu Yang tadinya Mendung Ini suasanya Sudah Berubah Lagi Mendung Itu Kayak Didorong Angin Tergeser Angin Langit Itu Jadi Terik Lagi Saat Terik Itu Muncul Warga Pak Ada Yang Bisa Dibantu Pak Wah Disitu Kebetulan Bapaknya Mbak Ari ini Pun Akhirnya Anjir Pak Minta Tolong Katanya Pak Minta Tolong Apa Saya Mengangkut Ini Kayu Ini Katanya Lupa Ini Kayu Apa Pak Saya Juga Tidak Tau Diceritakan Ke warga Tersebut Begini 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 Akhirnya Warga Itu Mau Ngebantu Ya Sudah Pak Ayo Kami Bantu Manggil Beberapa Orang Akhirnya Dinaikin Ke atas Mobil Di sana Diikut Segala Macem Dan Akhirnya Setelah Berterima Kasih Sama Warga Ya Ngasih Sedikit Sebagai Ucapan Rasa Terima Kasih Mereka Bertiga Pun Kembali Ke rumah Kayu Itu Diturunkan Manggil Juga Beberapa Tetangga Di sana Buat Bantuin Nurunin Akhirnya Diturunin Dibawa Masuk Kedalam Rumah Mbak Arini Awalnya Mbak Arini Agak Enggak Setuju Enggak Setuju Bukan Agak Lagi Aku Enggak Setuju Dengan Apa Yang Dilakukan Ini Tapi Ya Apa Boleh Buat Masih Banyak Sesuatu Yang Aku Sendiri Enggak Tahu Apakah Ini Berakibat Baik Atau Ada Buruknya Kebelakang Itu Pertanyaannya Mbak Arini Seperti Itu Sampai Akhirnya Ya Sudah Karena Ibu Maunya Seperti Itu Yaudah Aku Bisa Berbuat Apa Kayu Tersebut Pun Potongan Perahu Itu Potongan Perahunya Itu Kecil Kata Mbak Arini Nyebutnya Cuman Kecil Tapi Enggak Di Memang Panjangnya Satu Setengah Meter Tapi Mungkin Kawan-kawan Bisa Membayangkan Itu Ujung Perahu Kecil Perahu Itu Dimasukkan Ditaruh Di Atas Apa Namanya Ditaruh Di Ruang Tengah Disitu Hari Itu Juga Bapaknya Mbak Arini Hubungin Tukang Kayu Yang Ada Disana Minta Tolong Minta Tolong Ini Dibikinin Tatakan Biar Nggak Miring Dibikinin Kaki Seperti Itulah Akhirnya Sama Warga Disitu Nggak Bisa Hari Itu Selesainya Beberapa Hari Kemudian Dua Hari Baru Selesai Semenjak Itu Ibu Itu Tenang Sikapnya Mbak Arini Kan Masih Bertanya Tanya Cuman Nggak Berani Nanya Langsung Ke Ibunya Bu Kok Ibu Berubah Gimana Perasaan Ibu Itu Nggak Mau Dibahas Dan Sampai Beberapa Saat Mungkin Kurang Lebih Sekitar Dua Minggu Hal Itu Nggak Pernah Dibahas Sampai Akhirnya Suatu Hari Mbak Arini Bapak Sama Ibunya Lagi Pergi Ada Urusan Mbak Arini Pulang Pulang Sekolah Waktu Itu Pulang Cepat Ada Guru Itu Mau Rapat Jam 10 Mbak Arini Udah Pulang Kesana Langsung Jelonong Adik Adiknya Belumpul Yang SMP Pulangnya Siang Yang Adiknya Yang Bontot Itu Karena Bapak Sama Ibunya Pergi Itu Pun Diajak Jadi Nggak Berada Di rumah Di rumah Itu Sepi Nggak Ada Siapapun Mbak Arini Masuk Kedalam Rumah Sana Kaget Banget Dia Itu Ngelihat Ada Beberapa Orang Itu Maka Kemben Semuanya Perempuan Lama Dan Dananya Itu Sederhana Rambutnya Itu Diikat Kebelakang Perempuan Itu Duduk Mengitari Kayu Potongan Perahu Itu Mereka Itu Lagi Ngelap Nggak Tau Ngamplas Nggak Tau Ngelap Tangannya Itu Digesek Gesekin Disitu Bapak Arini Yang Tadinya Mau Masuk Dia Kan Mundur Lagi Itu Apa Mereka Siapa Mereka Aku ada Di dalam Rumah Gitu Kan Mbak Arini Nggak Jadi Masuk Rumah Dia Malah Mampir Di Tetangganya Alasannya Mbak Mbak Aku Numpang Di Sini Dulu Ya Mbak Sini Aja Kata Si Tetangganya Tersebut Karena Udah Deket Sini Aja Sini Aja Iya Ini Aku Mau Masuk Rumah Tapi Rumahnya Di Kunci Kata Mbak Arini Alasannya Oh Iya Bapak Sama Ibumu Tadi Keluar Sama Adekmu Juga Yaudah Tunggu Disini Sampai Mereka Pulang Mbak Arini Nunggu apa Rin, kok meneng gak eh katanya Rin, kamu itu kenapa kok diem aja dari tadi enggak bu enggak mbok, aku cuman capek kata mbak Arini, oh capek apa, pelajarannya susah di sekolah atau gimana mbak Arini ketawa gitu, nah kali itu moodnya itu mulai balik lagi sampai apa, makan siang itu di tempatnya simbok tadi sampai hampir tengah hari itu Rin, udah makan sini aja mbak Arini juga udah lapar akhirnya makan disitu ngobrol-ngobrol sekitar jam setengah satu pagi eh setengah satu pagi, setengah satu siang bapak sama ibunya itu pulang, disitu mbak Arini pun gak langsung cerita apalagi ke ibunya mbak Arini masuk kamar bersih-bersih, pakai baju ya bapak sama ibunya tuh nanya Rin kamu kan punya kunci, kenapa kok gak masuk ke rumah gitu, bapaknya nanya seperti itu mbak Arini pun akhirnya cerita pak, omah ini seiki ada setannya pak pak rumah ini tuh sekarang ada setannya wah setan-setan apa kata bapaknya beneran pak, akhirnya diceritain pak tadi aku ngeliat kok ada yang ngelap-ngelap perahu itu ya pak ya, lelah masa kata bapaknya beneran pak, aku gak bohong pak sumpah aku tuh ngeliat pak tadi itu ada, gak tau ada berapa itu perempuan semua pak pakai kemben pak aku cuma ngeliat dari belakang cuma sepintas doang udah aku balik lagi keluar pak pintu tak kunci aku ke rumahnya simbok ya itu mungkin cuman perasaanmu aja kali oh iya kali ya mbak Arini pun karena senang dengan pendapat bapaknya jadi pengennya tuh aku sependapat dengan bapaknya kalau itu cuman perasaanku aja itu cuman halusinasi ku aja kata mbak Arini tapi kok terasa nyata ya tapi itu dilawan terus sampai akhirnya mbak Arini pun ya melupakan udahlah mungkin cuman perasaanku aja berhari-hari ke depan gak terjadi apa-apa sampai suatu hari mbak Arini gak ingat hari keberapanya gitu ya tengah malam mbak Arini tuh terbangun gara-gara ngedenger ada bunyi berisik lutak-lutuk lutak-lutuk gitu itu di ruang tengah ini siapa sih yang lutak-lutuk ibu belum tidur atau gimana lampu di ruang tengah itu kan udah pake lampu yang warna ini ya lampu malem begitu lah don't light gitu ya lampu yang kuning-kuning seperti itulah udah mulai agak temaram mbak Arini pun keluar dari kamarnya ya mau nyapa ibunya atau gimana dikira ibunya pas buka pintu langsung begitu buka pintu itu gak nengok kanan itu langsung ke arah itu tadi perahu itu disitu mbak Arini ngelihat perempuan-perempuan yang pake kemben tadi yang rambutnya diikat ke belakang seperti wanita-wanita jawa tempo dululah seperti itu mereka lagi pada duduk disana jumlahnya itu ada sembilan orang kali ini mbak Arini tuh menghitung dan kali ini mbak Arini tuh ngelihat muka mereka mbak Arini keluar dari kamar tangan mereka yang tadinya lagi ngelap berhenti kepala mereka serempak nengok ke arahnya mbak Arini semua itu perempuan-perempuan itu kata mbak Arini itu mukanya itu udah hancur mukanya itu udah gak ada ini bener-bener yang namanya kulit itu udah pada ngelupas kayak kayak daging yang udah kerendam cukup lama bahkan matanya pun udah gak ada cuman kelihatan hitam-hitam seperti udah bolong kayak gitu mbak Arini ngelihat itu langsung teriak dia langsung ngejurit bapak ibu dipanggilin semuanya bapak ibunya pun bangun mbak Arini itu kejar jongkok disana gak bisa ngapa-ngapain cuman bisa nutup muka doang ngelihat begini apa namanya merunduk gitu ya setelah beberapa saat mbak Arini berusaha ngangkat kepala lagi salah satu dari perempuan itu tuh posisinya lagi merangkak mendekati mbak Arini sampai begitu udah deket bapak sama ibunya mbak Arini pun keluar loh rintrin kenapa-kenapa mbak Arini kan ngangkat muka lagi sosok perempuan itu tuh udah hilang udah gak ada pak itu pak itu pak itu kenapa itu kenapa pak aku ngeliat ini diceritakan semua tadi bapak sama ibunya pun mendengarkan itu ya tapi jawaban bapak sama ibu itu cuman begini yaudah rint gak usah dipikirin mungkin ya mereka sekedar bertamu katanya begitu kata bapaknya mbak Arini tuh kecewa banget dengan jawaban pak pokoknya aku gak mau ini tuh ada disini gak mau aku gak mau kalau gak aku yang pergi sampai malam itu mbak Arini tuh ngomong kayak gitu dan ternyata bapak sama ibunya itu mengalah yaudah kalau kayak gitu nanti tak pindahin tapi ya bukan berarti ininya dibuang pokoknya aku gak mau tahu pak ini aku gak mau ini di dalam rumah ini bapak sama ibunya akhirnya ngambil keputusan yaudah pak nanti dipindahin aja di belakang pak katanya gak apa-apa pak kata si ibunya malam itu mbak Arini gak berani tidur sendirian ditemenin sama ibunya tapi ibunya tidur mbak Arini tuh belum bisa tidur ya kesokan paginya beneran manggil orang mindah potongan perahu tersebut itu ke belakang rumah sana dan ya semenjak itu dipindah mbak Arini pun udah gak pernah bukan gak pernah ya memang saat di belakang mbak Arini tuh pernah ngeliat sekali dua kali gitu ya cuman ya karena di ruang tengah itu udah gak ada jadi mbak Arini hidupnya tuh lebih tenang lah pokoknya aku kalau malem-malem males karya belakang males karya sana sampai akhirnya pak request sama bapaknya pak ini dikasih korden pak penutup pak diturutin sama bapaknya jadi apapun itu diturutin sama bapaknya kecuali membuang itu tadi potongan perahu jadi sampai sekarang potongan kayu itu tuh masih berada di rumah itu masih tersimpan dengan rapi dan mbak Arini yakin mungkin sosok-sosok tersebut itu adalah yang gak tau lah mungkin penjaganya atau sesuatu yang ngikut ke sana mbak Arini gak gak terlalu ini ya gak terlalu yakin mana yang benar gitu itu cuman sebatas anggapan-anggapan aja tapi mbak Arini tuh udah keluar dari rumah itu ya karena udah punya keluarga ya sudah itu dibiarkan tetap di sana toh bapak sama ibunya itu hidupnya masih bahagia-bahagia aja dan akhirnya bapak sama ibunya mbak Arini itu juga sudah melihat sudah berkenalan tapi saat ditanya pak bu itu mereka siapa sih ya mereka bukan siapa-siapa jawabannya cuman kayak gitu jadi gak ada penjelasan sama sekali dari bapak sama ibunya itu udah ditanyain beberapa kali tapi jawaban bapak sama ibu cuman kayak gitu aja itulah satu cerita dari mbak Arini mohon maaf kalau misalnya ceritanya ya masih ada yang kurang-kurang disana-sini mohon dimaafkan untuk kawan-kawan semua juga terima kasih banyak mohon maaf misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya semoga diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat dan dijaga kesehatannya doa juga dari kami untuk saudara-saudara kita di Palestina sana semoga diberikan yang terbaik lah seperti itu sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror mohon maaf karena ini syutingnya juga seadanya karena memang lagi jauh dari studio gitu jadi mohon maaf lah kalau banyak kekurangan di sana terima kasih sampai jumpa episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati